Nih, jadi ini harus disesuaikan kan ke area mulut kita, jadi lo yang tentuin sendiri. Megangnya gimana? Biasanya gimana? Kalau lo gimana megangnya coba? Gue hands free. Oh lo hands free? Biar olahraga. Tapi kan ini kan ceritanya mau ngebenerin mikrofon, kalau lo gimana cara ngebengar? Negong pala. Gimana sih Git? Gimana kalau gue gini nih? Gue gini dikit, maksudnya biar pas di mulut gue. Nah coba lo arahin biar pas di mulut lo. Kayaknya masih lebih advance gue ya, benerin mikrofon. Gue kan pala. Tapi ada gak sih pelanggan lo yang artis? Ya ada lah. Lah kan lo website, emang lo tau itu artis? Ya kan gue orangnya suka lihat, sekarang kan kita punya apa sih? Oh iya kan masukin database-nya kan ketahuan ya? Ada. Pejabat ada gak? Ada. Banyakan cewek-cewek sih? Kayak gitu kan? Sebenernya dari awal pertama kita 2014 tuh kebanyakan malah laki. 75% loh. 75%? Hmm. Laki sampai sekarang ini? Hmm sekarang udah 40-60, 60-nya cewek. Tapi maksud gue artis-artis ada juga ya. Itu artisnya cewek-cewek sih? 11 Oktober. Libra. Mbak Susanti, Libra. Dari tadi kita sudah memulai podcast ini dari lo duduk disini. Lo pantusan ada gimana ya? Welcome to Pantengin Podcast. Yes! Jadi, selamat hari Jumat jam 7 malam. Pasti disini temen-temen pantengin bertanya-tanya nih Su. Gita hari ini ngundang siapa sih? Oh nih orang begini lagi bantukannya. Jadi di depan gue adalah Mbak Susu. Lo senang dikenal sebagai apa sih Mbak? Sebagai happy people supporter. Wow, happy people supporter. Gue tukang support orang yang mau jadi happy. Oke. Secara apa yang lebih spesifiknya? Lebih spesifiknya gue punya toko online namanya Lacea Semara. Sebenarnya sih gue menganggap ini sebagai warung gue untuk nongkrong dimana orang bisa berpengetahuan tentang masalah urusan ranjang. Nah toko ini menyediakan perintilan-perintilan yang bisa lo tambahin ketika lo melakukan hubungan intim bersama dengan pasangan gitu. Jadi harus bersama pasangan kalau sendiri nggak boleh? Bisa sih. Cuman kan ya bisa banget. Sebenarnya pengetahuan kita tuh sangat sedikit jadinya gini. Kebanyakan orang selalu berpikir bahwa kita tuh harusnya punya pasangan gitu kan. Tapi banyak orang yang tidak tahu badannya mereka sendiri gitu. Ya lo nggak tahu ya gimana lo digedein gitu kan. Di sini kan ya di timur gitu. Sebenarnya di dunia juga masih tabu lah untuk urusan mengenal badan. Gusel-gusel mandiri gue manggilin. Jadi tunggu tadi kan kalimatnya lo bilang Lacea Semara adalah warung. Warung ini bukan dalam definisi warung pada bentuk warungnya ya. Tapi lo ini analogi ya? Analogi gue ya ini sebenarnya toko online gaya hidup intim. Baik. Gue simpulkan berarti lo menjual sex toys. Betul. Oke. Sex toys itu teman-teman di sini yang nonton mungkin nanti kita bikin ini 18 plus aja ya. Bahwa alat-alat yang digunakan untuk orang merasakan kepuasan dalam seksualnya. Sebenarnya alat-alat bantuan sih. Kadang kan misalnya lo nggak mau pakai jari lo sendiri gitu. Oke. Ini gue ibaratin kayak lo naik Uber gitu. Atau nggak transportasi. Kan ada orang yang mau naik kereta, sepeda gitu. Kalau ini nih cepet. Oke. Jadi lo nggak lama. Salah satu variasi gitu ya. Betul. Jadi untuk menuju satu tempat lo bisa naik motor, bisa naik mobil. Bener. Dan itu sah-sah aja. Bener. Gue mau tanya. Setau gue, Laci Asmara ini dijual secara legal. Bahkan kalau kita lihat di Instagramnya Mbak Susu juga nih ada di Instagramnya nanti dikasih lihat. Dia bisa memberikan postingan-postingan kayak campaign-campaign produknya dengan cara yang gue nggak bilang vulgar tapi to the point. Jadi jelas gitu ya bahwa memang ini yang dijual adalah misalnya semacam dildo atau vibrator gitu-gitu ya. Di saat setau gue banyak banget penjual-penjual yang underground, yang menutup diri atau sembunyi-sembunyi. Karena kalau kita cari di ketauan dong gue pernah nyari ya. Enggak. Ada banyak orang. Jadi gue sebelum mengundang bintang tamu kan harus juga search juga gitu ya. Katanya. Katanya. Maksudnya kan kalau di online shop nih kalau kita search apa yang lo jual kan ada. Tapi penjualnya biasanya merahasiakan diri gitu. Kenapa lo bisa terbuka, bisa legal dan buat lo memposting-posting kayak gini tuh kayak santai aja gitu. Tanpa menutupi diri lo. Ya pertama gue nggak ada yang gue tutupin. Terus yang kedua sebenernya kalau lo ngomongin masalah vibrator atau sex toys, ini udah ada lama di apotik. Apotik? Dari sebelum gue mulai. Apotik? Apotik Indonesia? Ya bukan gue, bukan barang yang gue impor. Tapi sebenernya ini produk vibrator itu udah lama di Indonesia ada. Gue nggak tau loh, produk vibrator itu dijual di apotik. Lo kan nggak pernah pergi ke apotik. Emang paling lo beli ke apotik, beli panadol. Sekarang pakai itu lagi, gojek. Panadol. Kalau misalnya lo memang main-main lihat-lihat itu memang udah ada dari dulu. Oh, selain kondom nih maksudnya? Kalau kondom memang jelas ada. Ya, temennya kondom lah. Mereka selalu ada di, ada. Legal gitu? Jadi gue nggak tau legal terkaga kan. Gue kan bukan di perusahaan itu. Cuma maksud gue, lo nggak bisa bilang bahwa cuman gue doang. Sebenernya pemain-pemain dari dulu itu udah lama. Bahkan sebelum gue mulai itu udah ada website-website segala macam gitu. Masalahnya waktu SEA Games gue nggak salah ya. Itu si pemerintah tuh bikin save apa sih? Dia yang kalau lo cari di Google gitu. Gak tau gue. Jadi lo misalnya dulu sebelum gue mulai kan gue bikin riset nih 2013. Oke. Gue bikin riset siapa sih penjual vibrator dan alat bantu seksual. Ternyata tuh banyak banget dan mereka di website ya. Dulu tuh toko hijau belum ada. Oke. Mereka menjual barang yang sama. Jadi gue pikir ini pasti sourcenya satu orang. Jadi gue riset lagi terus gue kan udah ada kayak detektif ya. Jadi gue sebelum gue mau mulai ini gue mau harus tau dulu ini bagaimana gitu. Bahkan mereka punya, bukan asosiasi sih. Tapi susah tenang. Ya pokoknya kayak asosiasi antara mereka sendiri gitu. Sampai pemerintah bikin waktu ada SEA Games kalau nggak salah tuh kominfo tuh. Yang semua udah urusan-urusan kayak gitu sama mereka dihapus. Jadi lu kalau pakai keyword lu nggak bisa ketemu lagi nih sama nih website-website. Padahal dulu ada. Oh jadi maksudnya dulu itu kemungkinan dari satu pintu orang-orang yang menjual itu satu orang. Tapi dia jual di berbagai platform. Jaringan mereka banyak. Karena kan gue yang bikin. Gue sendiri memang mencari gitu. Mencari ini. Karena kan gue pengen tau orangnya. Kita mundurin lagi deh. Berarti Mbak Susu ini tadi bilang 2013 mencari tau tentang penjualan sex toys di Indonesia. Berarti 2000 berapa? Memulai penjualan? 2014. 2014 gue mulai ngeimport. Mulai import. Secara legal caranya gimana? Karena kan kayaknya di Indonesia tabu nggak sih? Maksudnya kayak gimana caranya lu bisa mendapatkan legalitas itu gitu? Lu tabu atau nggak kan nggak ada urusan sama legalitas ya. Iya. Maksudnya legalitas itu berarti kan lu mengikuti peraturan dan penundang-undangan melaku. Betul. Jadi lu ikutin aja. Lu belajar aja gitu. Karena nih gue belajarin juga bukan cuma sebulan dua bulan. Satu tahun 2013 tuh gue memang bener-bener ini bagaimana caranya. Di makanya gue bilang kalau gue ngurusin surat, gue ngurusin surat sendiri. Gue melihat peraturan perundang-undangan yang mana, gue kerjain sendiri. Jadi gue tau ini obstaclenya apaan. Kalau misalnya memang ini disebut sebagai barang terlarang gitu, apakah ada undang-undangnya? Itu kan yang lu masih cari. Berarti yang lu cari itu undang-undangnya? Ternyata tidak ada. Ini kan Indonesia negara hukum. Jadi lu harus ngikutin semua peraturan-peraturan yang berlaku. Tentu saja pada jalan di saat itu, dimana gue mencari jalan untuk mengimpor produk yang tidak biasa, kan lu harus datang ke beberapa institusi dong. Pemerintahan lu mau jualan, lu pergi ke Departemen Perdagangan. Lu mau jualan ini di bawah. Pokoknya lu masih samperin ke situ. Dan lu harus dapet ya clear gitu. Oke. Berarti lu sebelum lu mau masuk ke area gimacaranya produk lu bisa legal, lu baca dulu nih undang-undangnya. Ada apa enggak? Berarti enggak ada. Enggak. Enggak spesifik bilang bahwa seks. Sekarang gini git, seks toys itu apaan sih? Sekarang gimana kita cara definisiin seks toys? Gimana? Ya gue gak tau soalnya misalnya kayak temen gue. Dulu encounter seksual pertama dia, waktu dia kena ujung meja. Baik. Gusel-gusel dong lu bisa sebut itu sebagai seks toys gak? Seks toys bagi dia? Iya tentu. Nah terus misalnya botol ketimun. Atau temen gue lagi duduk bersila tiba-tiba kena tumitnya dia sendiri enak. Enggak bangun-bangun. Seksas bagi dia? Maksud gue lu gak bisa definisiin seks toys itu atau apa gitu. Dikit tau. Tapi mungkin gini Su, kalau sama aja kayak gini ada orang yang bilang pisau itu bisa berbagai macam. Ada yang bisa memasak atau bisa membunuh. Tapi ketika seks toys diciptakan khusus untuk menjadi alat pemuas tanpa punya fungsional lain. Nah itu kan beda tuh. Betul. Tapi kan lu sangat bagus sih lu ngomong masalah pisau. Karena ini gue juga bawa ke dalam ranah dimana gue lagi berdiskusi. Seks toys, lu fungsinya si pisau ini adalah untuk memotong. Iya. Kalau lu mau urutin fungsi si pisau ini, lu boleh motong sayur doang. Lu boleh motong daging doang. Berarti kan lu harus ngurutin undang-undangnya itu dong. Gak boleh buat bunuh orang. Oh betul. Iya kan? Jadi kan begitu. Jadi ujung-ujungnya adalah gini. Apapun yang lu pergunakan untuk memuaskan diri lu, itu gak apa-apa selama lu pakai secara pribadi. Dan tidak misalnya lu pakai depan orang. Itu yang lu harus regulasi sebenarnya. Artinya gue kan gak membaca nih regulasinya. Lu setelah lu baca tidak ada undang-undang yang mungkin bisa... Secara clear bilang dan gue ini, gue bikin ini secara umumnya. Secara clear yang bilang bahwa sex toys itu dilarang itu tidak ada. Dalam undang-undang? Dalam undang-undang gak ada. Cuman eksplisit kan lu punya UU pornografi kan? Iya. Nah disitu yang kadang-kadang jadi... Rancu. Betul. Baik. Sebelum masuk ke situ ya karena kita harus satu-satu bedanya. Akhirnya setelah lu baca regulasinya, oh ini mungkin kan nih gue jual secara legal gitu kan pasti. Majulah lu. Bener kan? Pasti maju tuh misalnya ke institusi tertentu yang bisa melegalkan. Ada gak pertentangan dari mereka kayak... Banget. Gimana keceritaan? Gimana keceritaan? Ya gini, jadi gue pernah ke satu institusi ini gue bawa koper ajaib gue yang tadi. Oke. Gitu gitu. Karena kan gue memang udah koleksi dari dulu kan. Jadi lu lihat... Oh awalnya koleksi? Gue... Oke. Awal... Lu mau kemana nih? Lu maju mundur. Lu yang ngomong kan awalnya koleksi. Enggak, gue dari dulu memang... Gue sama laki gue memang sangat seneng sih. Maksudnya untuk berbagi diranjang dengan banyak perintah. Kayak lu misalnya makan steak kan. Itu laki gue tetep main utama. Cuman main kors sih kan. Tuh daging tuh disitu. Cuman kan lu cuman di piring ada daging doang gitu kan sedih. Seru. Harus ada sayur, kentang, saus sih. Jangan lupa. Dan untungnya gue maunya laki yang emang... Ya seneng-seneng aja gitu. Nah mainan kan orang seneng gitu mainan. Ya udah. Anyway, dulu kan gue jadi TKI nih. Di India dulu, abis itu di Dubai. Nah gue mulai dari baju kulit. Jadi gue bikin baju kulit. Gue ekspor ke Eropa. Nah disitu gue mulai pergi ke exhibition sex toys di Eropa. Ketemu toko-toko gitu di Eropa. Kan namanya gue mau jualan baju kan gitu. Nah disitu gue lihat kok ini bentukannya begini gitu. Kayak bentuk-bentuk aslinya. Siapa yang mau pakai gitu. Dengan kemasan yang sangat vulgar. Kayak ada cewek ngengkes gitu. Siapa yang mau beli gitu. Cuman kemari-mari tuh industri sex toys tuh semakin bagus. Secara desain. Mereka juga pikir juga masalah bahannya. Ini sih bahannya terutama. Karena banyak banget produk yang lu gak tau bahwa itu sebenernya tuh gak bagus buat badan lu. Lu masukin tiba-tiba lu jadi. Lecet dan lain-lain. Bakteri. Bakteri ya. Iritasi dan lain-lain. Nah ini yang gue bener-bener pengen kasih tau. Bahwa lu harus masukin barang yang emang bagus. Karena gue gak mau smuggling lah. Karena kan ini kebutuhan kesenangan gue gitu ya. Daripada gue smuggling-smuggling mendingan gue impor sendiri. Makanya kan gue bilang laca semara tuh warung. Warung. Nah tadi gue, tadi karena gue memotong. Tantangan lu ketika lu membawa produk ini pertama kali untuk dilegalkan apa? Jadi satu hari mungkin gue sih tidak menyalahkan mereka ya. Mungkin ini gue pertama kali orang yang meminta pertanyaan tentang hal ini. Ketika lu datang ke institusi dan belum pernah ada yang kayak gitu. Mereka kebingungan dong. Karena gak pernah punya kasus. Sebelumnya. Terus? Lu bayangin. Terus wah gue bilang oh lu harus ke kamar lantai tiga gitu. Lantai tiga kamar segini gitu. Gue datang kesitu kegoda orang. Ini udah jaman 2014 ya. Gak sekarang gitu. Gue dilempar-lempar kemana-mana gitu selama tiga hari betul-betul. Gue datang kesitu bawa truk gue tiap hari. Sampai gue kesel akhirnya gue bikin surat gue sisi ke mana-mana. Satu jam kemudian gue ditelepon. Sama? Ya sama orang itu bilang oh ya kayak gini-gini nih kayaknya begini-gini. Kayaknya begini-gini. Jadi begini itu apa? Ya maksudnya dengan produk yang lu mau bawa gitu. Lu seharusnya begini-begini. Lu harus melakukan ini dan ini gitu. Ya gue kagak sebutin deh ya. Ntar lu buka toko kayak punya gue. Gak lah. Tenang aja. Sambil belajar nih gue rekamin. Gimana nih ada jujak jenital. Bukan jenital dong. Digital. Ya Allah. Terus jadi akhirnya lu dibilang lah. Yaudah akhirnya kan gue memang tetep lah. Menurut gue tuh lu harus tetep ikutin peraturan. Salah satunya adalah gue kirim surat dong. Gue kirim surat. Gue sisi kemana-mana. Akhirnya dijawab. Ya gue dapet tuh jawaban step pertama gue. Untuk ngapain gue ngelakuin abis ini gitu. Karena gue mau berdagang ya. Gue mesti ke institusi yang harusnya memberikan gue izin perdagangan dong gitu. Sebenarnya gini sih. Kalau lu tau cara jalannya kayak gimana dan lu mau ribet. Ya lu ikutin lah peraturan dan perundang-undang berlaku. Masalahnya peraturan perundang-undang berlakunya ganti mulu setiap ganti menteri. Gitu. Jadi lu belajar itu tiap kali. Ganti harus dipelajari. Tantangan apa? Misalnya ada gak omongan mereka ngapain lu jual ini atau? Nah di satu institusi gue pernah bawa si truk gue. Terus ditanya. Lu mau dagang apa sih? Gitu. Oh iya nih gue punya apa contohnya. Terus gue buka tuh ceret. Terus dia gini. Lu gak punya Tuhan mau jualan kayak gini ya. Terus gue balikin lagi. Ini bapak-bapak. Ini departemen agama apa ya? Departemen apa ya? Udah gitu dikasih suratnya. Pinter sih. Bukan maksud gue lu. Gue sih sebenernya kagak pintar. Cuman gue mau kalau mau melakukan sesuatu lu harus bener. Karena lu ngomongin masalah jangka panjang bukan jangka pendek. Ini bukan masalah duit doang. Tapi makanya gue bilang ini warung kesenangan gue. Dan gue mau kesenangan ini lama. Bukan cuma sebentar doang. Gitu. Akhirnya menemukan jalan dan disetuju itu prosesnya berapa lama? Ya ini kan baru yang kedua. Yang ketiga belum lagi. Keempat belum lagi. Maksudnya? Proses gue, obstacle gue tuh banyak banget. Dari yang sini udah ini kan surat doang. Abis itu kan gue harus ngakuin. Yang ketiga belum lagi misalnya di kebingungan orang tentang ketika ini barang ini masuk. Karena belum pernah. Menurut gue sih belum pernah ada orang yang melakukan importasi secara bener. Makanya mereka bingung dengan gue. Itu aja sih. Importasi dalam sex toys ini? Iya. Karena semua orang takut gitu. Karena semua orang, gue gak tau cara mereka untuk masukin ya. Tapi maksud gue, gue kan memang memasukkan secara bener. Iya. Jadi ketika dengan bener kan lu kan berhadapan dengan paper-paper dan orang-orang yang lihat ini apa nih apa segala macem. Seperti gue bilang, lu harus ikutin dan lu harus tau apa yang lu lakukan. Kalau lu misalnya memang salah ya lu jangan lakuin. Iya. Artinya prosesnya dari obstacle yang begitu banyaknya sampai akhirnya oke lu legal, lu boleh menjual ini di Indonesia. Akhirnya lu bikin website. Itu berapa lama prosesnya? Gue 2013 itu berarti kan gue riset tuh segala macem dan surat-surat itu baru bulan Mei 2013 gue baru bikin perusahaan. Abis itu gue baru importasi 2014 tuh bulan Oktober kalau gak salah. Berarti setahun prosesnya sampai menuju. Oke. Begitu legal, pertanyaan gue gini, kenapa lu harus legal sedangkan orang-orang yang ilegal juga bisa jual dan sangat cuan gitu. Gue gini, kalau menurut anyway menurut secara bahasa Indonesia, ilegal dan ilegal itu bedanya apa. Ilegal adalah lu misalnya black market dimana lu masukin barang lu kagak kasih tau ini fungsi barang apa, barangnya apaan. Itu menurut gue tuh ilegal itu ilegal lu gak bayar pajak. Sementara gue masukin barang, gue kasih tau fungsinya apaan. Gue bayar pajak sesuai, gue gak pernah buangin invoice. Udah dong, berarti kan ada tanda tangan orang yang keluarin barang dong. Berarti kan itu legal. Apakah barang ini diregulasi? Banyak banget barang yang kagak diregulasi. Apakah ini barang karena ini tabu barangnya jadi orang merasa bahwa ini harusnya barangnya gak ada disini secara moral. Ya itu kan bukan urusan gue ya. Udah. Pertanyaanku maksudnya gini loh, banyak orang yang bisa masukin barang itu. Apakah moral lo segitunya sampai lo pokoknya gue kalau masukin barang harus legal. Gue orang yang idealis, makanya gue kagak kaya-kaya. Udah, selesai. Alhamdulillah. Berarti kagak kaya-kaya. Berarti sama sekali setahun itu lo ada gak uang-uang pelicin untuk meluruskan jalan lo? Alhamdulillah kagak pernah. Sama sekali? Kagak pernah. Sampai detik ini? Enggak pernah, sumpah. Kalau barang lo nyangkutin juga ya? Kagak mau, bayar parkir aja yaudah. Lo mau apa emang gue? Keren banget lo ya. Jadi speechless gue. Tapi laci asmara ya. Laci asmara ini kan maksud gue pasti di Indonesia kan udah tabu loh. Pasti lo bisa ngeliat lah. Maksudnya orang gak banyak yang bisa membuka matanya. Tujuan lo sejatinya tuh apa sih selain maksudnya gini. Setiap orang yang berusaha yang bikin usaha itu pasti untungan. Pasti tujuannya punya keuntungan gitu ya. Apakah lo punya tujuan lain yang maksudnya yang sifatnya sosial gitu. Untuk mengurangi tingkat pemerkosaan dalam contohnya gitu. Gak bisa sih kalau misalnya lo merkosa orang bukan masalah gimana-gimana emang tuh lo orang gila. Udah gitu aja. Cuman gue dari awal gue membuka laci asmara hanya karena gue pengen punya barang. Tapi gue gak mau smuggling ini bagaimana caranya. Jadi laci asmara itu tidak dilahirkan secara buat bisnis. Tapi secara gue yang pengen. Jadi kan makanya gue bilang warung ya kan. Tapi di dalam perjalanannya gue pikir disini tuh edukasi seks itu sangat minim. Dimana misalnya banyak banget perempuan yang tidak bisa dapat orgasme. Hanya karena menurut gue tidak berpengetahuan tentang badannya mereka sendiri. Terus karena kita dibesarkan juga merasa bahwa ini laki bisa memberikan banyak hawat kita. Sementara lakinya kagak tau apaan pas lo di tempat tidur ya lo diem aja. Sementara lakinya dapet ya edukasinya dari film bokep gitu. Lo dipenetrasi cucu lo gitu dicoblos-coblos udah senang. Padahal kan perempuan gak bisa begitu langsung begitu. Terus juga banyak perempuan yang merasa bahwa sakit ketika lo melakukan hubungan seks itu wajar. Padahal seks itu seharusnya kagak sakit. Nah gue merasa bahwa ini nih gue harus kasih tau nih berdasarkan pengalaman gue gitu. Bagaimana ini gue bisa berbagi dan orang bisa related to it gitu. Oh jadi artinya seks toys itu bukan hanya untuk kepuasan berpasangan tapi gimana caranya lo bisa mengenal diri lo dan tau titik g-spot lo misalnya gitu ya. Cuman itu kan lo mau guse-guse badan lo sendiri itu kan pilihan gitu. Kalau lo kagak merasa nyaman ya lo jangan lakuin. Cuman itu mau bazir sih. Soalnya lo punya badannya. Soalnya kalau misalnya lo gak tau titik kenikmatan lo sendiri ketika lo berpasangan lo gak tau bagaimana ya udah lo mengharap bahwa ya lo bisa dapet semuanya. Padahal kan gak kayak gitu lo bisa giring ini orang gitu. Menurut gue seks itu bukan tidak bisa menggantikan orang sih. Tidak bisa menggantikan orang. Nah mungkin lah ini cuman begetar doang kagak bisa ngomong. Jadi ini adalah salah satu alatnya. Gak keliatan ya seperti seks toys ini bener juga ya jadi ini bisa kayak mainan juga. Tergantung dari sudut pandang kita yang melihat ya. Nah tadi gue bilang bahwa kebanyakan orang yang gak tau. Ini belas pake gak sih? Ya Allah Tuhan. Maaf 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 maaf. Terus? Tapi itu tadi yang pegang ya bukan gue. Terus? Kebanyakan orang pikir bahwa seks toys itu bentukannya kayak genital kan. Kayak Meki atau Kenti. Boleh gak sih ngomong Kenti Meki? Boleh. Atau mungkin vagina penis itu boleh. Oh yaudah ya. Ya udah ngomongin deh. Gue gak biasa. Iya iya. Kalau mereka tuh gak punya pengetahuan tentang itu. Jadi mereka pikir oh ya bentukannya kayak gini. Padahal nih sekarang secara gue dari 200 ke 200 tuh gue lihat. Orang tuh udah mencari produk tuh yang emang produknya enak buat dilihat gitu. Karena kalau mau melihat mencari yang bener ya lu pergi sama orang aja. Lu punya pasangan atau gak lu gak punya pasangan lu tinggal colek orang di bar gitu misalnya. Ya kayak gitu gitu. Jadi ini sebenarnya memang tidak menggantikan manusia. Fungsi manusia pada? Gak bisa lah. Lu kan manusia kan bisa melenguh, keringetan. Bernafas. Lu bisa ngomong. Bisa menolak. Anget-anget gitu. Sementara yang ini kagak lu pencet doang. Abis itu baterainya habis. Jadi salah bahwa kemungkinan susu pemilik laci asmara gitu kan. Gue mau bikin tagline nya. Adalah salah satu online shop yang akan mengurangi populasi manusia. Tadi gue mau bikin gitu. Maksudnya orang kagak jadi hamidun. Karena gak ketemu nih offline sama siamanya karena alat-alat uang. Jadi populasi manusia itu berkurang jadi gak mungkin gitu ya. Karena tadi tagline nya mau begitu. Gue gak pernah pikir tentang itu. Keren kan? Jadi gara-gara lu ini populasi, karena gini lu. Sekarang kan banyak banget perempuan-perempuan yang independen gitu. Yang merasa gak equal kalau gue disentuh laki-laki dengan cara bla bla bla. Kayak lu, kayak lu. Enggak. Jadi kan bisa aja kayak gitu kan. Kemudian gara-gara kehadiran laci asmara. Eh tunggu nih, lu jadi gak mandiri nih. Tadi kan lu bilang bukan gue. Ya bukan emang gak mandiri, ada manja-manjanya. Jadi gara-gara. Gimana nih? Gara-gara laci asmara gitu kan. Gita malu. Gara-gara laci asmara nih. Natalitas ya kan. Karena ada natalitas, mortalitas. Berkurang bro. Karena gak ketemu nih. Kata perempuannya, gue ada nikmat. Kata laki-lakinya, gue ada nikmat. Bener. Tapi kalau misalnya lu sama pasangan, lu kan ini pakai misalnya cuman buat... Abis itu lu tetep... Kan bisa jadi gini. Nah tadi gue kan kembalikan ke analogi loh. Untuk ke satu tempat, bisa naik motor, bisa naik mobil. Bener. Biasanya naik mobil nih. Analogi untuk ketemu manusia, antar manusia. Ternyata naik motor lebih cepet. Ngapain gue buang waktu? Tapi kan perempuan kan bisa berkali-kali Benar tau Multi orgasm Cuma gue gini Lama-lama dia mikir Ya gue gak perlu lagi lah ketemu antar manusia ini Gak bisa Tapi mungkin gak? Gue gak tau ya Tapi kan maksudnya kan gue Kalau misalnya gue ngomong Ini misalnya gue punya beratus-ratus mainan yang gue mesti cobain Lalu gue dikasih sampel apa segala macam Oh ini barangnya kagak enak Gue selama dari dulu ya Sebelum Imen 2014 Gue tetap merasa Gue tetap mau sama laki gue Iya Tapi belum tentu semua orang akan sama Bener Itu ya Tapi tetap menurut gue Tidak bisa menggantikan Maaf ya saudara-saudara Ada urap Bagi susu Belum tentu susu-susu yang lain Susu coklat misalnya Oke next nih ya Kita boleh gak sih disini Memperlihatkan sedikit Sex toysnya seperti apa sih Karena menurut gue Anggap ya Maksudnya bukan anggap ya Buat gue ini memang tidak tabu Karena gue sepemahaman lah Dengan cara lo melihat sex toys Maksudnya lo udah pernah pake No Bukan maksud gue gini Sah-sah aja seorang manusia dewasa Memiliki sex toys menurut gue gitu kan Jadi kita pengen tau dong Pengen liat Kayak gimana sih bentuk-bentuknya yang lo bilang Gak vulgar Gak apa Gak Kalau dilihat tuh gak apaan sih Memuakan banget Bentuknya mengangkang gitu Kayak gimana sih su? Mau dong disajikan disini beberapa Gue harus bawa truk gue nih Sedikit aja Beberapa aja Beberapa aja Seru nih Susu Ini adalah Anggota Illuminati Yang mengurangi populasi manusia Di dunia Maaf Tuhan Bawa-bawa Ini gak bermaksudnya Pake kondom aja deh Iya bawa ke atas aja su Gue dibawa ke atas gitu Wow Wah ini bisa buat ulang Tuan Rafathar loh Family out Parkirin dong Kiri 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 Op Kenan Mukanya gimana su Lu beli kayak gini dimana sih Gue pengen deh Kalau gak bisa Ini apa nih bro Kan Lu kalau misalnya punya Cedong Tulisannya Kalau lu punya rumah Misalnya lantainya dua Tiga Iya Kalau lagi hot Kalau lantainya cuma dua Ngedempet dong Nggak maksud gue kan Lu manggil pasangan lu kan susah Lu tinggal pencet nol doang Honey Mewek Apa? Mewek Honey Oke oke Jadi kan honey Gitu Dateng tuh cowoknya ya kan Tetangga lu yang dateng Lu jualan roti sekarang Bener Apalagi nih Oh no kriwingan Cing 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 Mukanya harus gini gak? Gue gak kata kan waktu lu gini kan orangnya mungkin kagak ngeliat lu Ini apa nih? Tunggu Gue bilang nih Ini Bergetar jantung nih Apa itu coba buka dulu? Jadi kan lu bilang bahwa Seperti Orang tuh pikir bahwa Ini semua bentuknya kayak gimana-ginan Ini sekarang udah kagak ada yang begitu Masih ada sih Tapi ini kan bentukannya gak? Oh Isi kayak sayur ya Lebih ke sayur-sayuran ya Kaktus Oh kaktus Tadi gue pikirnya pare lagi Iya Gerenjelan 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 Nanti kita di band KPI disini Oke Iya Kan gak ada bentukan apa? Orang kaktus? Iya Kaktus doang Kenapa sih? Nah ya Lu bukan deh itu Coba lu lihat Iya sih Ini kayak apa ya? Kayak apaan sih ini cat? Maksud gue lu taruh Gak tau iya Iya maksudnya gak jelas kan? Bisa kayak handphone Bisa Oh iya Itu apa tuh? Lu bisa pake buat anting lu Iya Jangan-jangan yang di badan lu Itu kalung lu Jangan-jangan juga lagi Iya Yoi Hah? Apaan tuh? Aduh aku pusing Oh Gue ngerti lagi Kenapa lu pake tiap hari? Jadi kalau tiap saat Ada kebutuhannya? Ya sebenernya sih Enggak sih Ini sebenernya mereka Perusahaan perempuan Yang emang bikin itu Sebagai aksesoris Jadi lu keliatannya Intinya adalah Seperti itu Dibilang bahwa Ya gak semua seksu Sebutuhnya gini Dimana lu bisa Pake sebagai aksesoris Tremor Tremor Jadi kurang lebih Oh Gitu kan Kira-kira sekencang apa Tapi lu tau gak sih Gue pernah baca satu artikel Nih Su Jadi lu bicara tentang Ini kalau dipanggil Roti Jadi gue pernah baca Satu artikel Bahwa kalau gak salah Di Romawi kuno Gitu ya Oh bukan deh Dimana ya Pokoknya di salah satu negara Zaman dulu kalah Itu mengawali dildo itu Justru dari roti Kita ada artikel ini Roti Baget Ya Tapi namanya apa ya Kalau gak salah Ada breadsticks Jadi Memang rotinya itu Bentuknya memang Seperti Penis gitu ya Dan emang Dihususkan Untuk Janda-janda Untuk Apa namanya Orang-orang yang memang Tidak punya pasangan Pasangannya jauh Di luar sana Dan sekali pake buang Karena makanan Jenis Lu jangan makan Jangan makan Jadi Iya dong Nah jadi memang Ini tuh sudah perkembangan Sudah lama banget Ternyata Bahkan gue Pernah baca juga Satu artikel Bahwa sex toys ini Zaman dulu itu Pernah ditemukan Di Sweden Berapa ribu tahun yang lalu Bentuknya itu Dari ini Dari tulang rusak Sudah dibentuk Seperti dildo Nah Traknya kita Take out dulu ya Karena menutupi Cover-cover kita Gue gak keliatan Mungkinnya loh Ini gak apa-apa disini Su Tapi Dengan si Penjualan sex toys Lo ini Menurut lo ini Akan membantu gak sih Untuk meredakan Kasus-kasus pemerkosaan Karena lo tau banget kan Belakang ini Kasus pemerkosaan Tinggi banget Bahkan ada dosen Dan mahasiswinya gitu kan Dimana perempuan Selalu Disalahkan Ini Bisa gak Menjadi salah satu Cara pemerintah Misalnya Untuk menurunkan Angka tersebut gitu Gak bisa Ketika lo punya Masalah otak lo Yang memang Kesono Ini tidak bisa Membantu lo Untuk ngapa-ngapain Karena otak lo Mau dikasih apa Itu akan Jalurnya lari ke situ Lo mau misalnya Punya Sama mahasiswi lo Kayak gitu Emang otak lo Kesono Lo mau dikasih Main sampai segala macem Ini gak Gak ada urusan Emang otak lo Udah rusak Yang mana Yang lo harus lakuin Ada lo Ya pegilah Untuk iskolok Karena itu Sakit gitu ya Emang lo sekong Udah lo Lo sakit Mau gimana ya Tapi aku bilang Ini Si seksos ini Tidak bisa Ngapa-ngapain lo Ini kan cuman Buat penambah Ketika lo Emang Jadi manusia benar Sama-sama lo misalnya Punya Pemerkosaan Misalnya Ini ada cerita nih Adik gue Baru bulan yang lalu Dia pake jilbab Terus dia buka Pager rumahnya dia Tiba-tiba Ada Siapa sih Ini Ojek online Nge-grape Toketnya dia Dulu Adik gue tuh Jendela rumah kita Yang pake celana pendek Tapi segala macem Tidak pernah terjadi Tapi ketika dia Pake jilbab Soking Buat dia Bener-bener gila Oh justru terjadinya Ketika sudah menutup aura Nah Ini yang menurut gue Apapun baju Yang lo pake Kalo orangnya gila Lo gak bisa Ngapa-ngapain Udah Itu aja Tapi ya ini Kan cerita dari keluarga gue Baru terjadi Artinya lo Mau nyampaikan bahwa Sex toys Yang Tidak bisa ngapa-ngapain Gak bisa mengurangi gitu ya Lo orang gila Lo orang gila aja Udah Lo gak punya Apa namanya Gak punya moral Yang gak punya moral aja gitu ya Bukan misalkan perempuannya Dengan pakaian ini Pakaian itu Moral itu Adalah ketika lo punya otak Orang yang kagak punya otak Gak tau nih Moral apaan Lo bisa Ngegesek-ngesek Di dalam bis Habis segala macem Lo gak tau itu moral apaan Orang-orang gila Udah selesai Nah menurut lo nih ya Sex toys ini kan Banyak dianggap Sebagai barang yang tabu gitu Ini sebenarnya Mungkin gak Karena pemerintah Atau Orang-orang yang harusnya Mengeduka Yang punya kepentingan Harusnya mengedukasi Bahwa tujuannya Keberadaan barang-barang ini Bukan Seperti pandangan Yang lo lihat gitu loh Butuh gak sih Pemerintah itu Mengedukasi ini semua Menjadi Bahan pembicaraan Di publik Yang Maksudnya Supaya orang-orang tuh tau Dan punya pandangan baru gitu Gue sih Sangat kasihan sama pemerintah kita ya Kenapa? Gue jadi Menteri Kesejahteraan Ranjang ya Bismillah Menkeran dong Menkeran Gue kasihan sama pemerintah kita Kayak dulu gitu Apapun yang terjadi sama mereka Misalnya mau Mengedukasi seksual Sulit buat mereka untuk bikin Karena mereka berhadapan Sama beragam banyak orang Tentu saja Banyak orang yang mikir Masalah moral Atau segala macem Nah ini orang yang mikir Masalah moral Mungkin juga nonton bokep gitu Tapi kan Dia pikir Oh iya lo kalau misalnya Membagi-bagikan Kondom Ini berarti lo Meligalkan Untuk Berhubungan seks Berhubungan Seri bebas Free seks Menurut gue Yang lo harus lakukan Adalah lo pergi Ke sekolah-sekolah Untuk Mengedukasi Tentang Organ reproduksi Gue selalu bilang Bokap gue selalu bilang Bahwa Lo keluar rumah Ini bukan tanggung jawab gue Lo harus bertanggung jawab Sama diri sendiri Yang gue harus lakuin adalah Memberikan bekal Lo dapat bekal Dari orang tua lo Kalau orang tua lo Nggak bikin bekal Lo dapat bekal Dari mana Itu gitu Tapi emang Pemerintah tuh Susah Susah untuk Bisa bikin kayak gini Makanya Harus perlu Aktivis-aktivis Orang-orang kayak Lo mungkin Di masa depannya Kayaknya lo deh Kalau gue rasa Karena menurut gue Semakin kita ditutup Tutupin Masalah kayak gini Orang semakin penasaran Gue kasih Angka Angka orang Hamidun Secara muda Di Indonesia Itu tinggi banget Di Jepang Lo pikir Mereka Baca komik hentai Dari muda Semua yang Berbau-bau Porno Mereka lihat Dari kecil Angka mereka Hamidun Itu kecil banget Karena mereka udah tau Dari muda Oh ya ini bukan Yang bener nih Seharusnya gue gak bikin Kayak gini Kayak gitu Jadi organ reproduksi Lo kan sebenernya Memang alami Untuk terjadi Ketika Misalnya Lo menstruasi Atau lo akil balik Kalau lo kagak dapet Pengetahuan tentang Oh gue Kalau kayak gini Bisa gimana Lo matilah Keluar Karena lo lagi Bergebu-gebu Iya Lo Lo dicolek sedikit Langsung Cwing Itu Cwing Cwing Dimana-imana Atas bawah Jadi kalau lo gak kasih bekal Buat anak-anak kita Untuk keluar dari rumah Ya lo menurut gue Jadi orang tua gagal Nah Orang tua juga kan Itu kan Maksud gue gini Orang tua pun Menjadi tabu Karena sebelum-sebelum Sebelum-sebelumnya Juga diperlakukan Hal yang sama gitu kan Ditutup-tutupin Sehingga penasaran Menurut lo Peran siapa sih Yang seharusnya Memberikan edukasi ini Agar satu arah gitu Maksudnya Kalau orang tua Nanti ada orang tua Ini liberal banget sih Keluarga ini Seharusnya peran siapa sih Gitu yang Gitu komunikasi Lo bisa bikin Sesuai dengan Apa yang lo senang Gini Lo Lo Sebagai lo Gita Lo besar Sama orang tua lo Waktu lo banyak Sama orang tua lo Kemudian sekolah Lo sebagai Gita Lo berteman sama orang Ini yang akan juga Membawa lo Sebagai karakter lo Sampai sekarang Nah Dengan lingkungan Yang lo dapet Ini nge-shape Lo sebagai Lo Lingkungan ini Akan berbeda SMP SMS Cuman Karena lo sekolah Harusnya ini sekolah juga Memberikan Sex education Sex education Bukannya Bukannya Bagaimana lo Cara bikin Lo diranjang gitu Lo posisinya Kayak gimana Gitu Enggak gitu Tapi Bertanggung jawab Dengan apa yang Akan terjadi Dengan organ Organ reproduksi lo Ketika lo memang Minta Karena ini kan Kayak orang lapar Lo dulu sebelum Akhir balik Kagak ada tuh Perasaan kayak gini Gini Tiba-tiba suara lo Jadi gede Terus tiba-tiba Boops jadi besar Toknya tuh jadi gede Lo dipegang sama orang Panas dingin Gitu-gitu kan Lo harus kasih tau Yang penting Seks itu adalah Aman Nyaman Dan menyenangkan Dan aman ini Yang pertama Yang sekarang orang Gak tau Gitu ya Jadi lo Kira-kira ada tujuan Jadi menteri gak Menteri Kesejahteraan Rancang Bisa sih Kayaknya Menarik ya Maksud gue Ternyata Ini bukan Masalah Orang jaman sekarang Kok edan-edan Gitu kan Orang pasti Ngomongnya gitu kan Orang jaman sekarang Ini udah terlalu Halusinasinya Tingkat tinggi Bahkan ternyata Seks toys itu Sudah ada Dari jaman dulu nih Pandangan lo gimana sih Melihat ini semua Nih Ini tuh Seks toys yang ditemukan Di Swedia Kalau gak salah Panjangnya 10,5 cm Diameter 2 cm Ada juga tadi Yang berbentuk Roti Nah Bahkan di Cina kuno Gue tadi baca Kalau gak salah Di Cina kuno itu Dulu Ada Dildo itu Adalah Persembahan Untuk orang-orang Tukeran kado Untuk orang-orang Istri-istri Kaisar gitu ya Kalau gak salah Karena Kaisarnya mungkin Ini ya Kaisarnya mungkin Apa Perang Atau apa Jadi mereka Kasih kadunya Itu itu Jadi dari perunggu Ada ukirannya Dan mereka bangga Punya itu Lu Lu mau gue ceritain Pandangannya gimana Sekarang Ini kok justru Orang ngeliat ini Kayak Apa sih Enggak git Jadi sebenarnya Ini Yang apa yang kita sebut Seks toys itu Udah dari Kapan tau ya Itu terjadi Dari even Jaman Apa sih Jaman Inilah Bukan Tapi tuh Yang perempuan Di Cairo Yang cakep tuh Yang pakai Cleopatra Makasih Jadi Ini salah satu hal Yang rada lumayan Ternal Gue gak tau Itu Bener-bener ada Apa kagak Cuman kan Cleopatra Cakra Bambang kan Semua cowok-cowok Nempel Dan emang Pada saat itu Mesir kuno tuh Memang lebih Advanced Daripada Yang lain-lain Kalau misalnya Kita Ke belakang lagi Di jaman Romawi kuno Itu malah Lebih Lebih Parah sih Lebih parah Dalam arti gini Seks itu memang Kebutuhan Yaudah Lo harus ngerti Bahwa ini Kebutuhan itu Sama seperti Lo makan Lo punya birahi Lo punya keinginan Jadi Yaudah Lo ada penambahan lah Kan gak mungkin Makan nasi Sama roti Sendiri Cuman kan pada saat itu Mungkin Benda-bendanya Lo gak bisa bikin Jadi lo bikin Hal-hal yang Lo bisa temukan Setiap hari dong Seperti lo bilang Roti Tadi Si baget Terus ada yang bikin Dari tulang Yang dibalut Sama Apa sih Yang dibikin Itu usus Usus binatang Atau kayu Yang dibalut Dengan kulit Dari dulu tuh Udah ada Kayak begini Dan itu Gak apa-apa Karena memang Itu adalah Suatu kebutuhan Permasalahan yang terjadi Sekarang Semakin lo punya Banyak informasi Semakin lo banyak Otak lo tuh Jadi Lihat Gitu Nah tapi Kalau misalnya Emang ini kebutuhan Apa sih Permasalahan lo Apaan Semua orang Suka seks Oke Ada juga sih Yang kagak suka seks Seksual Misalnya Gak apa-apa Cuman kan Ya Mayoritas orang Memang ini bisa dibikin Buat Prokreasi Atau Rekreasi Prokreasi adalah Reproduksi Dimana lo bikin Anak Gitu ya Mau gak mau Cuman lo harus ewita Betul Kalau misalnya tadi lo bilang Makanan kan Kalau sayur asam dulu Bosen Bisa juga Ayam Besoknya ikan Tapi kita kan Gak boleh makan Misalnya kita kan Gak boleh makan Batu Gitu kan Nah Karena nanti sakit perut Nah menurut lo Seks toys ini Adalah salah satu penyimpangan gak Kalau orang ada yang Edik sama seks toys Edik aja udah penyimpangan Edik apaan aja Misalnya kayaknya lo suka makan coklat Ya kan Gini Orang yang adiksi itu Adiksi sama game Itu udah jelek Karena lo memang Hidup lo tuh susah Jadi lo mau kemana-mana Lo mesti ngegame Betul Rusak lah hidup lo Jadi kalau misalnya Lo bilang bahwa Ketakutan lo terhadap seks toys Itu mungkin kebanyak orang Yang even kagak tau seks toys apa Lo pernah pake gak Ya lo takut kan Untuk pake Karena ah gue takutin Ntar jadi kecanduan Dianggapnya gitu Penyimpangan Penyimpangan misalnya Lo pake seks toys Di kereta depan orang Jadi menurut lo Kalau misalnya pun Itu tidak jadi Adiksi Seks toys itu bukan Salah satu penyimpangan Menurut gue Enggak ya Kalau misalnya lo kagak pake seks Lo pake jari lo sendiri Kayak temen gue tuh Kena tumitnya sendiri Gimana nih Apakah lo bilang itu Sebagai penyimpangan Kan enggak Karena lo merasa bahwa Ketika lo digusel Lo jadi enak Enggak beli kamer Berapa lama sih Su? Oh anjrut Ini gue masih Lihat cincin kawin gue Sekarang udah kagak pake Lebih dari 10 tahun Lebih Anak berarti udah berapa nih? Anak gue umurnya 40 tahun Masih netek Hah? Suaminya lagi Oh Belum dikarunia ya Enggak mau gue Kenapa? Kalau nih udah nyapi Kagak netek Baru gue punya anak Masih netek Jadi Lo bukan salah satu orang Yang Mengharuskan Pernikahan itu Membuahkan anak Gue waktu kawin Juga enggak mikir ke situ sih Gue cuma mikir Masalah paper doang Gimana nih caranya Biar bisa legal Biar bisa tinggal bareng Biar lo semuanya Buy paper Paper dan paper ya Enggak Oke kan gue udah bilang Gue enggak kaya-kaya Thank you Susu Makasih Gita Atas kedatangannya Dan edukasinya Karena mungkin podcast Orang kan mikirnya Kalau udah bahas Sex toys Itu berarti bahas Hal-hal yang porno Enggak kalau kita bisa Punya angle lain Justru gue seneng banget Karena menurut gue Lo memberikan banyak edukasi Buat penonton gue Bahwa ini bukan Barang haram Ini bukan hal yang tabu Ini sasa aja Digunakan oleh Manusia orang-orang dewasa Yang pada usianya Menurut gue gitu ya Ya dan juga itu Your choice sih Kalau misalnya Lo enggak mau pakai Enggak apa-apa Enggak ada yang maksa Iya enggak ada yang maksa Lo pakai Tapi lo mau pakai Enggak apa-apa juga Karena kan ini Buat kesenangan lo Ya udah lah Gitu aja Oh iya Satu lagi deh Ada enggak batas umur Boleh beli Gue di 21 Oh itu memang Udah ada 21 tahun ke atas Menurut gue 21 tuh yang emang Oke lah Di website nya ada ya Jadi laci asmara silahkan Oke thank you banget ya Su ya Itu gue Kan karena lo tadi bilang kan Lo belum pernah punya kan Sekarang gue mau kasih nih Buat lo Buat tiba pulang Lihat-lihat aja dulu Iya kan Ya ampun Muka gue merah Lihat-lihat doang git Kalau misalnya lo lihat-lihat Lo pengen-pegang Kalau lo mau pakai Lo kagak pakai Ya enggak apa-apa juga Lo bisa pakai Buat itu sebagai pajangan rumah Kagak ketahuan Eh buat lo iya Gue dikasih Ini apa isinya Enggak boleh dibuka ya Ya luka aja Coba buka-buka Mochi-mochi Unboxing Unboxing laci asmara Ya ampun Deg-degan nih gue Ntar nyokap gue tau dong Kalau nonton Emak lo jangan nonton dulu Oh gitu Nah coba lo lihat yang hijau Bentuknya nih Ditangas dulu ya Gue dikasihnya poch doang kok Oh iya bener Gue Jangan dibuka Gue dikasih Kaos doang kok Gue dikasih botol minum kok Terima kasih sudah menonton Pantengin Podcast Pada hari ini Jangan lupa Like, subscribe, and comment Dan tunggu episode-episode berikutnya Bye Thank you